5 hal yang harus diperhatikan ketika gendong hadap luar atau front facing out Pertama cek milestone bayi, apakah bayi torsonya sudah kuat, apakah bayi sudah bisa duduk dan apakah penglihatannya juga sudah berkembang bisa melihat objek yang lebih jauh Yang kedua batasi durasi ketika menggendong hadap luar atau front facing out Yang ketiga gunakan gendongan yang memang didesain untuk hadap luar atau front facing out karena tidak semua gendongan bisa dipakai untuk gendong hadap luar Keempat, perhatikan postur penggendong maupun bayi saat menggendong hadap luar Untuk penggendong usahakan posturnya tegak, tidak kayang maupun tidak membungkuk Dan untuk bayi usahakan pahanya tetap tertopang seperti ketika kita menggendong hadap luar pakai tangan Kelima, jika bayi tampak mengantuk atau bayi tampak akan tertidur ketika menggendong hadap luar Segera pindahkan posisi bayi untuk menghadap ke penggendong Untuk mengurangi resiko dagunya menempel ke dada Jadi meskipun menggendong hadap luar tetap boleh dilakukan Tapi jangan lupa perhatikan hal-hal yang tadi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!